hai oke Assalamualaikum teman-teman semua selamat datang kembali dengan saya Nova dan sekarang saya sedang prefer untuk wedding video teman-teman dan ya bagaimana sih kegiatan saya kerja kayak gimana dibalik layarnya kayak gimana gitu kan bagaimana saya mengambil gambar kurang lebihnya teman-teman bisa lihat di sini di sini saya menggunakan kamera di SLR teman-teman untuk mengambil gambarnya dan saya di sini bersama teman saya atau rekan saya saya berdua ya untuk ngambil gambarnya ada tiga kamera pertama 600d yang kedua ada 1200d yang ketiga ada 1000d dan masing-masing lensa pertama yang lensa yang saya gunakan itu 50mm f1.8 dan rekan saya menggunakan lensa kit lensa kebawaan kamera teman-teman untuk ngambil medium gitu jadi gak semuanya close-up nah disini saya sedang melakukan stock video atau stock shoot fungsinya apa ya untuk stock video gitu dan ngambil gambar sebaik banyaknya atau ngambil stock video sebaik-banyaknya karena ya siapa tahu nanti kita malah butuh video tambahan gitu atau malah kita merasa kekurangan bahan yang mau diedit kurang lebihnya kayak gitu jadi ambillah stock video sebanyak-banyaknya dan di sini Bang kenapa saya gak menggunakan gimbal atau stabilizer jawabannya karena saya tidak punya dan ya hanya itu saja dan kenapa gak nyewa saja gitu karena kebetulan kalau di daerah saya ini kalau mau nyewa alat kayak gitu cukup jauh teman-teman ya hanya mengenalkan skill tangan dan banyak juga yang ngera hasilnya itu saya menggunakan stabilizer sebenarnya tidak sama sekali dan saya hanya handheld teman-teman dan bisa teman-teman lihat dan ya hanya mengenalkan handheld juga mengenalkan technique editing hanya itu saja dan ngomong-ngomong soal jasa videografi atau saya ngejob di wedding video ini apakah saya membangun sendiri apakah saya ikut ke PH orang lain sebenarnya saya membangun sendiri walaupun sangat berat ya teman-teman saya ini membangun PH saya sendiri itu cukup ya beberapa tahun dan walaupun tidak terlalu terkenal PH nya tapi seenggaknya sudah ada hasilnya lah seenggaknya bertahun-tahun itu dan memang lebih sulit untuk membangun PH sendiri teman-teman yang baru saja pengen terjun ke lapangan gitu saran dari saya jangan langsung memberanikan diri dan jadi saran dari saya kalau misalnya teman-teman pengen banget ngejob kayak gini lebih baik kita ikut dulu ke orang lain kita lihat di lapangan kayak gimana jadi kita ngambil bakal dulu gitu untuk kita terjun ke lapangan belum tentu yang kita pikirkan itu ya realitanya kayak ekspektasi kita gitu dan saya pun kayak gitu saya tidak langsung terjun ke lapangan maksudnya saya tidak memberanikan diri sendiri saya sendirian ngejob enggak juga saya ikut dulu orang lain dan baru saya memberanikan gitu jadi teman-teman jangan modal nekat saja untuk ngejob kayak gini karena kenapa ya karena ini tuh acara sakral gitu katakanlah kayak gitu jadi ini tuh adalah acara terpenting bagi pengantin dan jangan sampai kita mendokumentasikannya malah ya mengecewakan pengantin kurang lebihnya kayak gitu jadi kita sudah dipercayakan sama pengantin atau sama klien tepatnya terus ya kita harus mempertanggungjawabkan kepercayaan itu dengan baik dan disini teman-teman bisa teman-teman lihat disini ini sedang melakukan pengambilan gambar baik fotografer dan videografer ini di indoor atau di dalam ruangan ini keroyokan ya mainnya ada empat orang atau empat personil yang ada disini lebih tepatnya ada lima personil biasa dokumentasi weddingan dan dengan PH beda-beda pengantin manggil ke apa individu gitu nggak langsung ke wedding organizer yang langsung ada piografer dan pengantin ini enggak dan disini saya sedang mendirect klien dan teman-teman harus tahu bagaimana cara mendirect klien dengan benar bagaimana cara klien bisa nyaman dengan kita karena yaitu hal itu sangat yang penting teman-teman dan yang terutama jaga latihan kita dan disini tekniknya sering-sering menguji lah ya jangan sering-sering juga ya kalau kita ngambil gambar cakep kayak gitu-gitulah fungsinya apa karena klien atau orang kita buatnya orang tuh kalau dipujikan seneng ya kelihatan dari mukanya nah begitu pula dengan pengantin gitu saat kita ambil gambar ini teman-teman sebelumnya saya mohon maaf banget karena biar desainnya atau gambar dibalik layarnya tidak full dari awal sampai akhir karena kebetulan action cam atau kamera di untuk dibalik layarnya itu keburu abis gitu dari awal doang dan ya mohon maaf sekali jadi kesananya ya saya lebih fokus-fokus aja sih Oke teman-teman kayaknya segitu aja untuk biar desain kali ini semoga saja bisa ya ada jadi referensi atau bisa menghibur ya semoga saja kalau pun tidak ya tidak apa-apa sampai jumpa di link kesempatan dengan channel Valen ya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati